Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 ini kemudian harus diimplementasikan kan idealnya harus ada tindakan yang dilakukan untuk mengambil itu, nah dari tindakan tersebut kemudian berpengaruh pada kejadian selanjutnya jadi dia cycle dari sebuah informasi, dari situ terus berlanjut terus berlanjut dan seterusnya nah sebelum memulai kalau saya biasanya bertemu dengan teman-teman yang atau organisasi yang ingin mengembangkan pendokumentasi, saya selalu mempertanyakan beberapa hal, sebelum memulai pendokumentasian, selalu tanyalah beberapa poin ini, misalnya apa mandat organisasi ada gak mandat organisasi atau lembaga yang mengacu pada pemantauan karena kadang-kadang ada juga lembaga yang memang tidak ada mandatnya untuk melakukan pemantauan, tapi karena ada faktor yang lain misalnya ada donor yang memberikan alokasi dana, atau ada proyek A, B, C yang meminta ini akhirnya dilakukan lah, sementara dia sebenarnya misalnya fokusnya pada pendampingan masyarakat atau hal yang lain yang tidak ada relevansinya pada pada pendokumentasi yang melanggaran HAM kemudian ke rangka kerja ini yang sering tidak dimiliki oleh organisasi karena mereka bingung bekerja yang pemantauan itu apa sih yang harus disiapkan bagaimana sih melakukannya kemudian ini berdampak juga pada tujuan pendokumentasi ini sendiri ini pendokumentasian untuk apa bagaimana caranya dan seterusnya mereka bingung biasanya yang saya dapat adalah saya mau tahu gini aja tapi bagaimana caranya mendapatkan itu dan apakah itu tersedia dan sebagainya itu urusan lain tapi intinya tujuannya yang kemudian harus dibuat jelas dulu kemudian yang harus dipertimbangkan lagi adalah ini terkait dengan peseruan resource dari organisasi juga ya adalah wilayah kerjanya apakah dia sifatnya skupnya cuma kabupaten skupnya cuma provinsi atau dalam skala nasional dalam beberapa konteks tertentu ada negara oh sorry ada organisasi yang bekerja secara regional misalnya atau internasional jadi lintas batas negara nah itu yang harus diperhatikan juga kemudian sumber dokumen yang tersedia di kita itu ada apa saja jadi ini harus diidentifikasi dulu supaya kita mengetahui bahwa saat kita melakukan pendokumentasian kita sudah tahu dokumen-dokumen yang tersedia di organisasi kita itu mencukupi atau tidak kemudian yang selanjutnya itu adalah jenis dokumen jenis dokumen yang lu punya itu yang dipunya oleh organisasi itu apa apakah sifatnya cuma laporan atau testimoni dan seterusnya nah salah satu yang perlu diperhatikan juga sebelum masuk lagi itu adalah sumber daya organisasinya sendiri mampu apa enggak nih kadang-kadang organisasinya mampu tapi tidak ada keinginan ya berarti kan tidak mungkin terjadi di satu sisi di satu sisi ada juga yang organisasinya yang gak mampu tapi dia pengen jadi yang kayak gitu lah persoalan-persoalan klasik yang ini kemudian persoalan prosedur operasionalnya bagaimana ini kan sudah dibuat sistem ya sistem pendokumentasinya tapi yang dipertanyakan adalah bagaimana mengoperasionalisasi dalam konteks organisasi ada banyak sekali organisasi yang seolah-olah pendokumentasinya itu terpisah dari semua kerja organisasi yang lain padahal seharusnya pendokumentasinya itu adalah backbone pendukung backbone itu apa ya tulang punggung dari organisasi untuk melakukan advokasi misalnya kampanye dan seberusnya nah kita lanjut untuk memahami pendokumentasinya itu yang yang paling pertama harus kita pahami itu apa sih kata-kata yang paling dasar data itu apa sih informasi itu apa kemudian pengolahan data nah kalau kita mau kalau ini aja kita belum dapat ya bakal mungkin kita maju ke depan karena pemahaman data itu berbeda-beda data bisa di data buat NGO dengan data di sebuah perusahaan minyak itu dua hal yang berbeda gitu jadi ini yang harus dipahami tapi secara umum datanya itu adalah satuan terkecil dari simbol yang memiliki nilai informasi nilai informasi ya jadi bukan informasinya tapi nilai informasinya nah dari data data tersebut dikumpulkan mengandung berbagai nilai informasi yang sudah nanti dihasilkan sebuah informasi yang cukup cukup lengkap jadi informasi boleh dibilang kumpulan dari berbagai baca mendata yang dikumpulkan yang kemudian menghasilkan sebuah informasi dalam format yang informatif jadi bisa dibaca bisa dilihat kalau misalnya sebelumnya saya cuma ngasih data ini datanya si Bapak A umur dan seterusnya tapi kalau kita kemudian itu tidak akan berguna apapun kalau tidak ada informasi lain yang memberikannya misalnya apa relevansinya si Bapak A ini sehingga kita harus dokumentasiin kita butuhkan yang namanya informasi yang lain data yang lain misalnya dia terlibat peristiwa apa atau dia menjadi korban dari peristiwa apa atau dia menjadi saksi dari peristiwa apa nah ini yang kemudian menjadikan dia sebagai informasi tentang orang ini kemudian menjadi lebih bermakna awalnya dia cuma informasi tentang orang kemudian kita bisa tahu bahwa dia adalah orang yang berperan dalam peristiwa atau dalam kasus apa misalnya nah sementara untuk pengelolaan data sendiri itu adalah kerja-kerja membuat bagaimana data yang sebelumnya ada di sini itu berubah menjadi informasi dengan caranya ya dikumpulkan dan seterusnya jadi pengelolaan data itu bertujuan untuk mengolah data-data yang kecil-kecil terpisah ini kemudian disolidkan distrukturkan kemudian menjadi sebuah informasi yang bisa dibaca oleh penggunanya nah kalau kita sudah sampai memahami dasarnya itu kemudian kita coba lihat lagi sebenarnya apa itu sih dokumen orang sering bicara tentang dokumen dokumen-dokumen tapi definisi operasionalnya bisa berbeda seperti yang tadi data untuk NGO itu bisa berbeda data yang dimaksud oleh sebuah perusahaan minyak itu bisa berbeda nah tapi kalau dokumen itu sebenarnya secara umum bisa diartikan sebagai wadah dari informasi entah bentuknya itu bentuknya tekstual maupun non-tekstual misalnya tekstual itu adalah laporan testimoni yang tertulis kemudian clipping dan seterusnya yang non-tekstual itu adalah bentuknya biasanya yang kita kenal itu foto atau audio video kemudian dalam konteks tertentu candi stupa dan sebagainya itu juga bisa menjadi sebuah ininformasi dalam non-tekstual kenapa karena disitu terdapat simbol-simbol informasi yang bisa diolah jadi itu yang bisa dipahami dari dokumen banyak orang yang memahami bahwa dokumen itu harus dalam bentuk kertas digital nah dokumen juga memiliki beberapa jenis informasi yang ini yang kita pahami dalam kerja-kerja NGO pertama itu adalah primer artinya ada dari tangan pertama kemudian yang kedua sekunder jenisnya jenis sekunder sekunder itu berarti misalnya kita ngambil data dari laporan salah satu organisasi HAM kemudian kita masukin kita masukkan ke dalam penokumentasan kita kita tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah data jenis pertama karena itu diambil dari laporan organisasi yang sebelumnya melakukan itu untuk organisasi yang melakukan kerja itu dia bisa dia bisa mengklaim bahwa itu adalah laporan tangan pertama karena misalnya dia melakukan investigasi dan seterusnya tapi kan dalam konteks sekunder kita cuma mengambil dan kemudian memasukkannya ke dalam database kita dan kita harus memahami bahwa itu adalah data sekunder kecuali kita kemudian melakukan kerja-kerja lain untuk menjadikan dari data sekunder kita naikin kita naikkan level tingkat ininya jenisnya itu misalnya jadi premier dengan melakukan investigasi ulang wawancara ulang dan seterusnya nah yang tertiary ini yang jarang kita gunakan sebenarnya tertiary itu itu kayak misalnya informasi yang dikompilasi dari data-data sekunder orang jadi terus indeks kemudian video youtube dan seterusnya yang kayak gitu bisa dibilang tertiary karena secara ini kita tidak terlibat di dalamnya itu dilakukan oleh orang lain itu diolah orang-orang lain dan kemudian kita yang menggunakan contoh yang paling gampang itu adalah kliping koran kita klipingkan kita hanya mengkliping ini tapi yang melakukan menjadi saksi misalnya disana yang mencari mencari informasi itu adalah wartawan kan kemudian yang mengelolanya ini adalah surat kabarnya atau misalnya kalau dalam konteks ini ya perusahaannya dan kemudian kita menggunakan kita sama sekali tidak punya tidak punya apa namanya tingkat kepercayaan yang tinggi karena pertama bias dari jurnalisnya wartawannya kemudian bias dari perusahaannya sendiri medianya baru kemudian sampai ke kita sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa ini informasi yang bisa kita percaya kita bisa menggunakan itu biasanya di NGO menggunakan flipping koran itu sebagai lead awal jadi informasi awal yang kemudian akan ditindaklanjuti jadi biasanya dari data tersier kemudian dinaikkan menjadi data primer setelah ada kerja-kerja investigasi dan seterusnya nah prinsipnya sebenarnya memahami sistem informasi itu gampang kita membuat kita sedang memasak aja jadi yang biasa kita pahami itu adalah jadi pertama itu adalah input kemudian ada processing pengolahan input itu adalah memasukkan informasi kemudian processing bagaimana kita mengolah informasi itu kemudian outputnya yang ketiga itu outputnya itu kita harapkan seperti apa nah yang terakhir tambahan dari saya sendiri itu adalah diseminasi jadi percuma kalau kita cuma hanya mengerjakan input processing output tapi tidak ada proses diseminasinya atau dalam bentuk report dan seterusnya nah misalnya kalau kita mau memakai analogi yang paling sederhana adalah set seperti ini kita mau memasak ayam goreng nah untuk persiapan dalam siklus informasi itu kita harus memahami mengetahui bahwa kalau kita mau memasak ayam goreng apa saja yang harus kita siapin misalnya bahannya ayam pasti terus bumbu-bumbunya kemudian kita harus beli apa namanya garam dan seterusnya nah untuk kebutuhan processing kan juga butuh alat kan wajan kompor apa dan seterusnya pisau nah itu sudah masuk dalam wilayah processing ayam yang sudah tersedia bumbu yang sudah tersedia kemudian diolah dipotong dan seterusnya digumbui kemudian digoreng jadilah kan jadi outputnya adalah ayam goreng nah ayam goreng kalau ditaruh di meja ya gak bakalan habis juga dia harus diberikan ke harnis tampilan dan sebagainya supaya bisa dijual ke orang-orang misalnya kita bisa nawarin mau dicoba atau mau makan seperti itulah proses sistem informasinya sehingga saat teman-teman saat kita ingin mengembangkan sistem pendokumentasi yang seharusnya kita sudah berpikir sampai ke diseminasinya bukan hanya berkutat pada proses pengolahannya tapi apa yang kita mau tampilkan nanti ke masyarakat atau ke penggunanya nah kalau dalam sistem informasi selanjutnya itu adalah kita juga tidak boleh lepas dari bahwa data yang kita miliki itu harus relevan dengan kebutuhan pengguna pengguna ini bisa eksternal bisa internal supaya tidak apa supaya memastikan bahwa data yang kita kumpulkan itu ada manfaatnya kayak misalnya kalau kita cuman kalau kita cuman mengumpulkan data saja tapi tidak mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan kan sama saja bohong sebenarnya kita hanya kumpulin berbagai banyak informasi kemudian diolah terus mau diolah untuk apa ini yang paling penting sinkronisasi antara data yang kita miliki dengan kebutuhan pengguna nah dari situ kita bisa lihat kemudian apa sih kebutuhan kita untuk mencari sebuah alat atau tools untuk menyimpan dan pengampilan pemanggilan kembali informasi yang sudah kita simpan nah dari situ setelah itu kita kan akan memutuskan bahwa informasi yang keluar seperti ini apa informasinya sudah keluar nah tanya lagi ke pengguna informasi ini sudah sesuai gak dengan kebutuhan kita itu baik sorry kebutuhan mereka baik itu untuk kalangan internal maupun eksternal ini untuk memastikan bahwa informasi yang kita produksi itu sesuai dengan kebutuhan bukan hanya berdasarkan keinginan kita atau hanya berdasarkan asumsi kita semata kalau cuman asumsi nanti efeknya gak akan terlalu besar karena itu kayak cuman memuaskan kita aja nah seharus itu ya memastikan bahwa ada informasi ada umpan balik dari pengguna terhadap informasi yang kita produksi di dalamnya nah saya mau masuk sedikit agak sedikit agak teknis itu dasar-dasar database nya banyak orang yang salah memahami tentang apa itu database tapi secara simple saya mau mencoba mengatakan bahwa sebenarnya database itu sangat tergantung dari bentuk organisasi atau bentuk ininya kita memahami definisi operasionalnya itu bisa berbeda-beda untuk berbagai hal tapi dalam konteks ini sebenarnya database itu adalah kumpulan data yang di organisir sedemikian rupa itu untuk membantu pencarian data dan atau kumpulan catatan dan atau data tertentu jadi sebenarnya kita udah punya tinggal bagaimana membuatnya database itu membuatnya lebih terstruktur jadi misalnya kita mau panggil supaya gampang hanya mau mencari orang yang bernama A di depannya itu akan lebih mudah banyak orang yang memahami misalnya dalam bentuk kertas kerja atau spreadsheet itu udah dibilang sebuah database gak ada yang salah dengan itu sebenarnya tapi itu definisi operasional yang dipahami tapi masih sangat terbatas sebenarnya itu bentuk database tapi sangat terbatas dia cuma membuat itu terstruktur tapi kemudian ya cuma terstruktur aja belum bisa meng-create informasi yang kita butuhkan nah karakter sebuah database itu adalah selalu gini memproduksi jenis output yang sesuai dengan kebutuhan kita jadi sehingga sehingga saat kita meng-create sebuah database itu harus selalu merujuk pada kebutuhan kita kita dalam arti baik pengguna maupun yang pengelolanya dan seterusnya dalam pekerjaan sehari-hari sejauh ini ada dua model database yang sering digunakan model spreadsheet atau yang biasa dikenal banyak orang adalah model Excel itu bentuknya kan linear dari sini A kolom A B C D dan seterusnya itu aja gitu kan itu linear terus dia tidak ter dia sama sekali hanya menjelaskan deskripsi nama terus jenis kelamin dan sebagainya linear terus sementara ada juga yang sifatnya database yang relasional nah relasional ini yang lebih 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 complicated karena misalnya umur itu bisa kita hubungkan dengan field yang lain dan sebagainya jadi bisa lebih kompleks lah daripada yang linear kalau linear cuma tidak sama semua data itu tidak terhubung satu sama lain kalau relational database itu dia bisa menghubungkan orang lain ke orang yang lain atau ke peristiwa yang lain atau ke informasi yang lain sesuai dengan kebutuhannya tentu saja masing-masing mempunyai mempunyai problem ya linear dia punya dia lebih mudah dilakukan tapi dia punya keterbatasan untuk creating output relasional dia sangat powerful untuk pengolahan tapi untuk creatingnya untuk membuat ininya membuat aplikasinya atau sistem database-nya itu nausubilamin salik juga ribetnya jadi dua-duanya punya keunggulan dan punya kerugian masing-masing lah yang harus kita pahami sangat saat mau melakukan pendokumentasi pelanggaran HAM itu juga adalah bahwa kalau kita bicara tentang database maka kita juga bicara tentang informasi yang terstruktur informasi terstruktur maksudnya gini kita bisa membuat sebuah format standar yang disusun berdasarkan field-field yang kita sudah sepakati bersama misalnya berapa jumlah jumlah karakternya simbol yang digunakan kode atau bahkan kosa kata yang kita akan gunakan jadi untuk mempermudah misalnya kosa kata yang digunakan dalam konteks pelanggaran HAM penembakan kalau kita ketik penembakan misalnya kemudian ada entry data yang lainnya menggunakan kata ditembak itu kan dua dua hal yang berbeda sehingga kosa katanya itu harus disatukan jadi semacam buat satu konvensi nah manfaat dari informasi terstruktur itu juga adalah informasi yang kita masukkan ke dalam database itu akan lebih mudah dilacak karena sifatnya kan sudah terpilih terkategorisasi berdasarkan apa yang kita butuhkan jadi secara sistematis misalnya kita mau cari pelanggaran HAM yang terkait SIPOL misalnya dalam SIPOL itu kan ada banyak sekali hak yang lainnya nah kalau kita cuma ngambil SIPOLnya aja ya otomatis semua informasi yang terkait dengan pelanggaran yang berada di bawah hak sipil dan politik itu akan muncul di dalamnya tapi kalau kita mau lebih spesifik juga bisa nah contoh yang paling gampang paling gampang dilihat itu adalah dari sistem database yang paling sederhana itu adalah coba pergi ke perpustakaan perpustakaan coba lihat katalog baik yang katalog digital maupun yang katalog masih sifatnya kertas semua informasi yang kita butuhkan ada di situ nah itulah informasi terstruktur minimal kalau dikatalogkan ada judul buku kemudian siapa pengarangnya kemudian dia masuk kategori apa tempat penyimpanannya ada di mana begitu juga dengan database nah selain itu ada juga yang sifatnya free text karena tidak semua hal bisa kita kuantifikasi atau kita buat menjadi sebuah informasi terstruktur kayak misalnya sebuah kronologi peristiwa itu tidak bisa kita kuantifikasikan misalnya ABC itu harus diceritakan bahwa dalam suatu peristiwa ini terjadi ABC dan D siapa pelakunya dan seterusnya itu tidak bisa tidak bisa dibuat menjadi seperti informasi yang terstruktur tapi kemudian tujuannya sebenarnya itu untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada data entrynya atau penggunanya itu untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya yang terkait dengan peristiwa atau kasus yang kita sedang pantau misalnya nah problemnya adalah metode ini kurang sistematis tapi dengan bantuan fasilitas ini teknologi sekarang itu kita bisa lakukan model tagging mencari kata kunci dan sebagainya tapi problemnya tetap ya meskipun kita menggunakan kata kunci kadang-kadang kata kunci itu juga sangat tergantung dari kalau ada salah typo misalnya salah ketik atau salah tulis dan sebagainya itu kan bisa berpengaruh nah yang contoh yang paling gampang untuk dilihat itu ada di dalam database itu adalah dalam sebuah perustakaan setiap cut setiap buku itu pasti ada abstraknya itu adalah bentuk free text yang tidak abstrak itu kan berisi tentang apa sih isinya buku ini membahas apa dan sebagainya itu gak bisa distrukturkan jadi dia harus dibuat seperti itu nah itu nanti bisa membantu kita menemukan informasi yang kita butuhkan ada gak disitu atau tidak kalau tidak ada ya kenapa kita harus buka buku itu atau kalau dalam konteks peristiwa yang seperti saya singgung tadi masalah kronologi peristiwanya sendiri cerita tentang apa yang terjadi dalam suatu peristiwa nah kalau dalam konteks pelanggaran HAM sendiri dua metode ini informasi interstruktur maupun yang free text itu bisa digabungkan jadi tidak meninggalkan tidak meninggalkan sesuatu yang sistematis tapi tidak membuat tidak membuat yang sistematis ini juga menjadi sangat kering tanpa ada cerita dari dibalik tentang peristiwa tersebut jadi saling lengkapi data interstruktur maupun yang free text itu saling lengkapi pada akhirnya gitu selanjutnya ini sebenarnya saya mau memberikan perbandingan beberapa model database yang sejauh ini saya ketahui database yang fokus pada pendokumentasian pelanggaran HAM saya tahu sejauh ini sebenarnya sudah cukup banyak tapi yang paling umum digunakan di seluruh dunia mungkin kalau bisa saya klaim itu ada tiga pertama itu adalah OpenFSys kemudian yang kedua adalah Martus kemudian Cashmetrics ini yang yang paling yang paling sophisticated sebenarnya Cashmetrics nah saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tiga database tersebut kayak misalnya seperti OpenFSys itu dia sourcenya cukup menarik karena dia menggunakan open source jadi semua orang bisa mengembangkannya semua orang boleh mengembangkan kemudian memodifikasi sesuai dengan kebutuhan Martus juga seperti itu kalau dari sisi source dia open source meskipun mereka mengklaim open source tapi saya belum pernah melihat bagaimana cara ininya kemudian Cashmetrics ini kalau dari sisi source dia sangat ketat dia tidak membagikan sourcenya karena itu sangat terbatas hanya beberapa institusi yang memiliki license yang bisa menggunakan itu platformnya hampir semuanya baik open FC Smartus dan Cashmetrics itu bisa digunakan baik di operating system yang misalnya menggunakan Windows Linux atau Macintosh jadi lintas platform lah semuanya dan ketiga-tiganya juga sudah menggunakan sistem yang interface-nya itu webbase jadi lebih mudah lebih user-friendly dan sebagainya konektivitas dari ketiga aplikasi itu bisa digunakan dalam bentuk dalam bentuk online maupun offline jadi sifatnya kita bisa install di intranet intranet bisa juga di install di internet dua-duanya semuanya bisa digunakan untuk itu nah model model database-nya ini untuk yang relasional itu cuman dilakukan oleh OpenApsis dan Case Matrix jadi dia menghubungkan banyak data ke data yang lain yang kita anggap terkait sementara untuk Martus dia sifatnya lebih linear kecuali ya dia linear karena dia sifatnya buletin sebenarnya untuk publishing dan sebagainya nah dari sisi keamanan harus diakui Martus lah yang paling aman karena sistem pengamanan dia cukup komplik kated dan komprehensif kita bisa lihat misalnya mereka memiliki sistem user jadi tidak sembarang user bisa masuk ada juga security key enkripsi server ya server mereka sediakan juga gratisan tapi dengan catatan banyak hal kalau dari sisi di OpenApsis cuma ada dua sistem keamanannya dari pengaturan user dengan peran si user ini bisa akses data apa data apa dan sebagainya kalau dari case matrix itu cuma user setahu saya tapi boleh dibilang case matrix ini jarang digunakan sehingga dari sisi keamanan gak akan terlalu gak akan terlalu relevan untuk bicara case matrix kemudian yang paling yang paling menarik itu melihat tujuannya sebenarnya dari setiap database itu karena setiap database dibuat itu berbeda-beda kan tujuannya kalau misalnya OpenApsis tujuannya jelas-jelas untuk pemantauan pelanggaran HAM sementara Martus itu sifatnya lebih kayak bulletin arsip jadi sistem pengarsipan apa semuanya bisa dibagi bisa juga tidak hanya disimpan saja sementara untuk case matrix jelas tujuannya untuk peradilan harus jadi kayak misalnya data-data yang ini ya harus muaranya pada pada rencana peradilan sebenarnya sebagai contoh Komnasan menggunakan itu untuk kalau saya tidak salah talang sehari dan penculikan case matrix itu digunakan untuk itu yang memang tujuannya untuk dimasukkan ke kejaksaan ke pihak yang berwenang kemudian ditindaklanjuti nah persoalannya kemudian ada persoalan restriksi di sini di tiga database ini OpenApsis open source semua orang bisa menggunakan dan sebagainya itu terbuka tapi Martus jelas-jelas semoga saya salah semoga sudah berubah Martus itu membuat restriksi yang sangat ketat Martus tidak boleh digunakan oleh pengguna yang berasal dari beberapa negara misalnya Kuba Iran Korea ya Korea Utara kenapa alasannya silahkan cari sendiri pasti ada informasinya kalau case matrix itu penggunanya terbatas untuk menggunakan case matrix itu harus pakai license dari pengembangnya yaitu ICC International Criminal Court yang setiap penggunanya itu harus mendapatkan license dari mereka kalau tidak salah di Indonesia itu cuma ada tiga diberikan license-nya pertama itu adalah Komnas HAM kedua itu adalah Kejaksaan Agung karena mereka boleh dibilang seharusnya pasangan serahsi lah ya pasangan ideal yang terakhir dari NGO cuma L-SAM nah metodologinya ini masing-masing semua mempunyai perbedaan karena tujuannya juga berbeda otomatis kemungkinan besar metodologinya berbeda OpenApsis jelas yang tadi saya bilang metodologinya adalah event-based metodologi jadi metodologi berbasis peristiwa kalau Martus sama sekali tidak ada metodologinya cukup taruh aja pokoknya seperti kayak menulis email aja sudah selesai kemudian kalau case matrix dia pakai metodologinya element of crime karena memang spesifik kan untuk mencari kejahatan dan sebagainya dari model database itu sebenarnya kan kita bisa lihat sebenarnya apa yang kita butuhkan sebenarnya dari perbandingan tersebut yang harus diingat juga itu adalah saat mendokumentasi pelanggaran ada beberapa pendekatan yang kita sering lakukan yang bisa digunakan sebenarnya pertama itu adalah pendekatan berbasis pada pelanggaran kemudian monitoring berdasarkan realisasi progresif ini juga terkait dengan wilayah pemantauan yang kita mau masuk apakah kalau pelanggaran biasanya identik dengan sipil dan politik sementara untuk realisasi progresif ini biasanya identik meskipun tidak selalu itu dengan ekonomi sosial dan budaya hak-hak yang terkait dengan ekonomi sosial dan budaya nah metodologi yang sering digunakan baik dalam dalam pemantauan berbasis pelanggaran atau realisasi progresif biasanya metodologi yang digunakan itu ada dua yaitu pertama event-based itu biasanya digunakan ini biasanya terkait juga dengan event-based itu sangat erat dengan monitoring pada pelanggaran jadi itu kayak semacam saling melengkapi kemudian kalau untuk metodologi berbasis indikator itu biasanya lebih lebih relevan pada monitoring yang menggunakan realisasi progresif karena sifatnya ekosol salah satu yang paling gampang contoh yang paling muda itu adalah survei yang disering digunakan untuk menjelaskan tentang metodologi berbasis indikator itu seperti apa ini yang agak mungkin materi yang agak advance tapi ingin saya sampaikan sebenarnya saat merancang sistem pendokumentasi ini itu hal-hal apa saja sih yang harus kita identifikasi atau harus kita siapkan saat mau merancang sebuah sistem untuk pendokumentasi yang pertama itu adalah kita sudah punya mekanisme pengumpulan informasi atau tidak pengumpulan informasi termaksud dalam menyediakan format pencatatan bagaimana kita mencatat sebuah sebuah informasi kemudian memastikan tentang kelengkapan data yang kita miliki juga itu tersedia juga kemudian apakah ada mekanisme untuk pembaruan updating pemutakhiran data jadi data kan yang masuk kita itu bukan data yang statis data itu sifatnya dinamis setiap ada temuan baru selalu akan ada perubahan dan sebuahnya kalau kita misalnya pakai yang sistem kertas bayangin berapa update yang harus kita lakukan kalau oh si ini sudah dikeluarin si ini belum gak mungkin kan kita coret-coret tapi harus nambah nambah dokumen dan seterusnya nah yang harus dipikirkan selanjutnya setelah mengumpulkan informasi adalah verifikasinya bagaimana data sudah masuk terus untuk memastikan bahwa ini benar atau tidak itu apa verifikasi harus dilakukan pastikan bahwa ada mekanisme itu ada verifikasi kemudian ada juga mekanisme koraborasi koraborasi adalah pembandingan membandingkan informasi yang diterima dari si A, si B, si C, dan D untuk melihat fakta yang yang ada jadi kita gak bisa percaya begitu saja pada satu narasumber tapi kita harus memastikan mencek apakah statement atau data yang disampaikan oleh satu sumber informasi itu juga didukung oleh sumber-sumber informasi yang lain untuk memastikan bahwa ini verified kemudian sistem entry datanya sistem entry data ini yang paling sebenarnya seperti paling gampang tapi agak susah-susah juga jadi yang baik disiapin itu misalnya idealnya organisasi itu punya yang namanya standar format bagaimana mengisinya apa dan sebagainya selanjutnya itu adalah sistem filing jadi dimana ada dokumen-dokumen yang disimpan apakah dia dalam bentuk elektronik maupun cetak itu disimpannya dimana nah ini yang harus dipastikan jangan habis di-entry kemudian disimpan di ujung kamar yang numpuk biasanya sih banyakkan organisasi seperti itu kemudian database kalau ada kita pake lah database itu untuk pengelolaannya jadi biar filing dan semuanya terstruktur baik kemudian ini yang paling sering tidak dilakukan menyiapkan tes sauri kosa kata terkendali ada banyak organisasi yang bingung kalau saya tanya tes saurinya ada gak kalau saya tanya seperti itu karena kebutuhan kita adalah saat menstrukturkan itu harus ada indikator-indikator yang jelas tes sauri untuk hak anak itu akan sangat berbeda dengan untuk tersangka misalnya atau narapidana itu sangat berbeda sekali sehingga tes saurinya harus kita bangun sementara sejauh ini belum ada sih tes sauri yang cukup komplit yang disini dan kalau memang membangun memang ya agak lama prosesnya tapi menurut saya itu worth it sebenarnya untuk pembelajaran nah yang selanjutnya kita harus mulai memikirkan bagaimana menuliskan laporan data kita sudah kumpulin kita sudah olah kita sudah strukturkan tapi kalau tidak ada laporan atau tidak didiseminasi ya sama aja tidak akan berguna apa-apa harus dipastikan juga ada mekanisme kayak misalnya bikin press release secara berkala jadi terkait dengan kasus-kasus tertentu kemudian juga ada laporannya sifatnya entah 3 bulanan 6 bulanan atau tahunan kalau annual kan standar ya tapi ada baiknya untuk update itu selalu disampaikan oh misalnya dalam konteks bantuan hukum misalnya bisa diketahui bahwa 3 bulan pertama tahun 2013 yang berapa korban laki-laki dan perempuan yang mengakses bantuan hukum misalnya seperti itu itu sebaiknya terus di update karena tanpa ada output database tersebut tidak akan ada gunanya nah ini sebenarnya tidak terlalu relevant tapi saya ingin mengingatkan ke banyak organisasi sebenarnya kenapa selalu saya sampaikan ini adalah bahwa pekerja informasi di dalam hak asasi manusia dalam dunia hak asasi manusia itu itu bukan sekedar orang yang tukang ketik tapi dia harus punya kemampuan lebih dari sekitar bahkan pada titik tertentu saya akan bilang mereka adalah para peneliti atau analis yang kemampuannya bukan hanya orang yang mengetikan data memasukkan sifatnya meng-entry data saja tapi dia harus melakukan sifatnya analisis nah untuk itu pekerja informasi di dalam dunia hak itu harus punya yang namanya kemampuan menulis wajib itu pengolahan teknologi informasi ini penting karena kalau dia bicara tentang informasi ya teknologinya juga dia perbarui kemudian kemampuan investigasi wajib ini agak bonus sih meskipun jarang sekali pekerja HAM yang punya kemampuan ini statistik pelajarannya mungkin paling banyak dibenci oleh orang tapi sebaiknya kita sebaiknya kita memahami juga karena dalam dalam ini tertentu dalam titik tertentu kita akan main dalam bentuk statistik kemudian masalah perilaku ya ya inilah standar lah ya toleran empati tapi ini yang satu yang paling jarang ditemui di pekerja informasi yang tekun bisa tahan lama bekerja dengan dokumen karena dokumen itu bukan sesuatu kalau misalnya aktivis itu muncul di depan cuap-cuap menjadi selebritis pekerja informasi ini akan selalu di belakang dia gak akan pernah muncul ke depan jadi sifatnya sangat boring sementara yang di dihadapi itu adalah data-data yang bikin stressful bikin kita bisa depresi seterusnya makanya ketekunan itu penting yang jarang ditemui nah saya sebenarnya mau memberikan gambar tentang skema informasi yang biasanya terjadi di ORNOB organisasi non-profit di hak asasi manusia di isu hak asasi manusia skema informasi itu bisa dilihat di slide ini kira-kira saya mau memberikan gambaran secara sederhana saja selalu pasti awalnya itu adalah yang masuk ke organisasi itu adalah informasi awal leading information itu selalu pasti entah dari laporan korban laporan saksi atau dari misalnya dalam konteks yang tadi kita berita itu sebagai leading information nah langkah yang selanjutnya yang bisa dilakukan biasanya yang dilakukan adalah melakukan wawancara untuk mendapatkan testimoni ke korban misalnya dan kemudian mengumpulkan data-data yang relevan setelah itu biasanya kita masuk ke langkah selanjutnya langkah selanjutnya itu adalah pencarian fakta jadi pencarian fakta itu untuk menambah dokumen-dokumen yang terkait bukan hanya pada testimoni dan sebagainya tapi informasi-informasi yang berada di sekeliling peristiwa tersebut untuk memastikan bahwa informasi kita dapatkan ini adalah cukup valid nah dari pencarian fakta itu kemudian bisa dimasukkan ke dalam standar format jika ada tapi ini biasanya yang kita temui dimasukkan ke dalam standar format atau kemudian di sisi lain biasanya membuat laporan atau sejenisnya laporan monitoring laporan pemantauan dan seterusnya nah dari dua langkah ini outputnya tentu saja berbeda kalau yang dimasuk langkah kelima dimasukkan ke dalam standar format itu biasanya masuk ke penyimpanan atau filing database dan sebagainya sementara untuk laporan itu dia bisa masuk pada langkah selanjutnya adalah disiminasi atau membuat press release untuk mendukung ininya jadi skemanya seperti itu sebenarnya paling sederhana meskipun pada ininya pada kenyataannya biasanya lebih ribet tapi inilah skema informasi yang general di organisasi HAM mungkin bisa berbeda untuk tergantung konteks organisasi masing-masing nah terakhir ada beberapa rekomendasi bahan-bahan bacaan yang bisa digunakan saat ini saya merekomendasi yang itu dibaca pertama itu bukunya Manuel Guzman dan Rafin Ran itu Handbook on Fact Finding and Documentation of Human Rights Violation itu diterbitkan oleh Formasia cukup lama tahun 94 kalau gak salah kemudian ada juga bukunya yang lain dari Manuel Guzman itu adalah Getting the Fact Down Documenting Human Rights Violation penerbitnya juga Formasia kalau gak salah ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia khusus buku ini selanjutnya karena saya menggunakan pendekatan yang banyak menggunakan event-based saya merekomendasikan untuk membaca Huridocs Event Standard Format A Tool for Documenting Human Rights Violation ini yang diterbitkan oleh Huridocs International yang baru terakhir itu tahun 2003 selain itu ada buku yang menarik sebenarnya untuk dibaca itu adalah Human Rights Monitoring diterbitkan oleh Helsinki Foundation for Human Rights itu menarik jadi ada beberapa cerita tentang pengalaman monitoring sehingga menurut saya relevan itu untuk dibaca nah terakhir itu saja terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati